Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biyo, dimana saja kalian berada? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sobat Biyo, bersama lagi dengan Ibu di Korea Atun Channel. Barang siapa yang ingin meraih dunia, maka railah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih akhirat, maka railah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih dua-duanya, maka railah dengan ilmu. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari video Sistem Regulasi Pada Manusia. Sistem Regulasi Pada Manusia dibagi menjadi tiga. Ada sistem saraf, sistem hormon, dan alat indera. Kali ini yang akan kita bahas adalah alat indera. Kalian tetap perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, Ibu share screen dulu ya, tentang sistem regulasinya, yaitu pada alat indera. Alat indera dibagi menjadi tiga bagian. Oh maaf, dibagi menjadi lima bagian. Ada yang pertama adalah indera penglihatan. Dalam hal ini adalah mata. Kemudian indera penciuman atau pembau yang disebut indranya adalah hidung. Kemudian indera pendengaran atau telinga. Indera pengecap lidah dan indera perabak atau perasa, yaitu kulit pada manusia. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya, yang disebut dengan foto reseptor. Bagian dasar mata ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, kalian perhatikan gambar struktur mata berikut. Mata itu dibagi menjadi tiga lapisan. Lapisan paling luar namanya skwera. Kemudian lapisan tengah yang berwarna hitam namanya koroid dan lapisan bagian dalam yang disebut dengan retina. Di bagian depan ada yang bagian yang menonjol disebut dengan cornea. Kemudian ada iris yang akan membentuk pupil dan di belakangnya terdapat lesa. Kemudian lesa ini juga ada kotak atau badan siniaris yang mengatiknya. Bola mata ini berisi cairan yang disebut dengan vitriolus humor. Nah, di sini juga ada lempek optik atau bintik buta. Di sini juga terdapat total reseptor yang nanti akan disampaikan ke otak. Kecembungan lensa mata yang tadi berada di belakang pupil itu berubah-rubah. Perubahan kecembungan tersebut karena kontraksi dan relaksasi otot ligamen atau badan siliaris yang berada di sekitar lensa yang melekat pada bola mata dan inilah yang dinamakan dengan daya akomodasi. Artinya bisa memandang yang dekat dan bisa memandang yang jauh. Mata yang normal adalah yang dapat memfokuskan sinar-sinar sejajar yang masuk ke mata sehingga jatuh tepat ke bintik mata, kuning, retina. Dengan demikian disebut dengan emetro. Mekanisme terbentuknya bayangan pada mata. Kalau bayangannya, nah ini ada bendanya itu jauh dan bendanya dekat. Kalau dua-duanya atau matanya normal, yang pertama yang bendanya dekat. Kalau bendanya dekat, seseorang yang memiliki mata normal, maka bayangannya itu akan jatuh tepat pada retina. Nah, misalkan bendanya itu jauh, maka seorang yang memiliki mata normal, maka bayangannya itu juga akan jatuh tepat pada retina. Nah, sekarang perhatikan yang rabun jauh, yang tidak bisa melihat benda yang jauh. Kalau seorang yang memiliki kelainan rabun jauh atau miopi, benda yang jauh ini akan membentuk bayangannya itu jatuhnya di depan retina. Tidak ditepat di retinanya. Makanya harus dibantu dengan lensa cekung. Nah, ini lensa cekungnya sehingga bayangannya jatuh tepat pada retina. Kelainan berikutnya adalah rabun dekat atau hipermetrop. benda yang berada di dekat akan menghasilkan bayangannya berada di belakang retina. Nah, ini pada akhirnya orangnya tidak bisa fokus untuk melihat. Harus dibantu dengan lensa cekung. Nah, ini sehingga lensa cekung ini membentuk bayangannya supaya jatuh tepat pada retina. Nah, ini kelainan-kelainan pada mata yang sudah disebutkan tadi. Ada mata miopi, mata yang rabun dekat dan ada yang rabun jauh. Satu lagi adalah astigmatisme. Yaitu kecembungan kornya tidak merata sehingga bayangan. Bayangan benda itu kabur ya. Berbayang. Nah, ini namanya lensa silindris atau silindris. Sobat Biyo itu adalah tentang indera penglihatan kita. Mata kita. Kalian jaga hati-hati. Mata kalian jangan sampai masih muda sudah matanya tidak normal. Di antaranya dengan posisi membaca dalam keadaan yang baik. Jangan sambil tidur atau juga jangan membiasakan diri membaca dengan yang terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Terima kasih telah menonton.